Take Indo Pride. Let's go. Mari kita kemandangkan tentunya suara-suara dukungan untuk tim Indonesia. Karena Vival dengan Baxia. Gue yakin Vival pasti bakal bermain lebih proaktif di sini. Apalagi mereka tahu lawan mereka adalah Vivero. Yang tadi sebenarnya udah mulai kelihatan ya. Play style-nya sebenarnya di game yang kedua. Tapi Vivian dan juga Vival kayaknya juga harus sedikit menjaga jarak. Karena gak boleh terlalu over commit. Gak boleh terlalu over extend juga. Karena chance dari pemain-main Filipina untuk ngebalikin early pression-nya ini masih ada. Ingat mereka bawa lancelot. Mereka juga bawa... Paling penting ini adalah Diagon. Dengan ada final flash dari seorang Arlott. Tapi di atas Alberto. Dia bakal coba dihincar. Vivian menahan damage yang begitu sakit dari toretnya namun masih punya flicker untuk mundur. Alpuerto bakal dipaksa. Sementara dari area bawah. Oke. Dari area sungainya Vivero. Udah mulai terlihat. Ini Chini yang bakal coba diganggu. Tapi Vival mau gak mau akan mencoba untuk membelikan backup. Dua pemain dari tim Indonesia. Sudah mulai kelihatan low dan tidak akan memaksakan teamfight-nya. Hanya memberikan cover aja biar seorang Chini-nya tidak tumbang. Mid control lagi dan lagi ya. Menjadi kunci utama untuk Indonesia sebenarnya. Untuk memenangkan lane di samping juga. Bahkan di area atas. Chael sudah memiliki sedikit lebih banyak pressure kali ini. Dibanding game kita yang ketiga. Karena Filipina mereka berhasil mendapatkan pressure yang lebih bagus di mid lane-nya. Makanya Chael terasa terbuli banget di area game yang ketiga. Kali ini balik lagi. Mengingatkan mid control-nya biar atas Chael-nya bisa mendapatkan keunggulan lumayan. Freezing wave-nya. Vivian harus berhati-hati. Real world population dikeluarkan. Dan itu resource yang sangat besar. Indonesia tentunya harusnya bisa mengamankan turtle pertama. Ya, situ dia. Oke. Berhasil untuk mendapatkan objektif turtle yang pertama. Meskipun Filipina mereka sempat untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter terlebih dahulu. Namun Indonesia bakal bermain lebih proaktif. Ini aku udah bilang. Chini dan juga Vivian mereka udah mulai clear cepat aja di area mid-nya. Sehingga kayak gak mau kasih pressure. Gak mau kasih kesempatan untuk Filipina untuk nge-clear terlebih dahulu. Dan ketika mereka udah bisa clear cepat di area mid-nya. Mereka langsung melakukan rotasi. Dan Vival bakal bermain lebih agresif kali ini. Mencoba untuk melakukan rusuk ke area invasi jungle-nya. Sementara satu buffered air snack bakal mengusir. Pergerakan dari sana. Vivero sudah mulai terlihat di depan. Dan Vival. Nice steal. Benar-benar bagus banget untuk melakukan steal. Tapi kali ini first block. Berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Sementara Vival akan mendapatkan dan menjadi korban threat-nya di sini. Sangat amat baik sebenarnya dari tim Indonesia. Namun Vivero. Oke. Maka cuma sticky-picky. Tapi satu buah. Wuh, remove manipulation. Cel harus berhati-hati, Cel. Karena ini damage di awal yang begitu sakit dari Amores. Oke, Cel harus berhati-hati sekali di sini. Oh, vintage-nya. Agak salah di sana di mana Cel-nya tidak bisa ditumbangkan. Dan ya swap plate banget masih. Deg-degannya terjadi di sini juga. Indonesia masih bisa bertahan dengan gold lead kali ini. Momot-chan, jadi kita masih bisa lega dikit di early gamenya. Sudah tidak kaya game yang ketiga. Itu smoke bomb-nya beri ke arah Vivian sih. Jadi Cel-nya juga mungkin masih bisa untuk stay aman kali ini. Namun pressure masih bisa dilakukan oleh tim Philippines. Di area bawah pun Fumieko masih coba untuk bertahan. Setidaknya tidak terculik adalah kunci utama dari Fumieko. Tidak kalah landing karena dia tahu sebenarnya dari Diagon ini cukup berbahaya. Ketika untuk 1v1 situasinya melihat juga dengan adanya. Tena City yang dibawakan oleh Diagon. Bakal langsung clear cepat. Sembari. Di area atas kali ini bakal ditabrak begitu saja Perez. Langsung hilang. Namun di sisi lain, Vivero sudah mulai terlihat dan bakal dibalikin kali darahannya. Bakal coba ditabrak begitu saja Vivero. Mencoba untuk bertahan namun lihat. Viva tidak akan memberikan kesempatan itu. Vivian pun akan men-secure point kill-nya. Sementara dari tim Indonesia ini awal yang baik. Tapi di sisi lain akan ada trade turtle yang sudah akan didapatkan oleh tim Philippines. Fumieko, Splitfield yang sudah coba untuk menggendong ke arah Alpuerto. Namun tidak akan ada follow up yang datang dari tim Indonesia. Sehingga cukup saja dengan turret di area atas dan bahkan pick off ke arah seorang Perez. Yes, yes. Ini dia invading juga. Let's go guys. Yang terjadi langsung dicuri begitu saja dengan real world population yang sudah terbait. Sini pun masih bisa kabur dengan wings by wings-nya. Vivero maju. Diagon mencoba untuk menahan. Dan bahkan Chini-nya terjebak di area depan. Oh ternyata Vivero yang akan menjadi korban terlebih dahulu. Tapi Chini masih bisa bertahan. Masih bisa survive. Sementara kali ini kita lihat di area bawah Chini pun akan di cover oleh seorang Fumieko Philippines. Mereka terhentak. Meskipun kita melihat dari Diagon itu udah bagus banget sebenarnya final slasenya masuk. Dan Diagon kali ini mencoba untuk melakukan cover di area bawahnya. Berharap supaya pemain-main dari tim Indonesia ini gak melakukan push di area turret bawah. Betul sekali. Dan balik lagi. Ini dia Indonesia yang kita tahu. Ayo guys, masih bisa guys. Jangan terpata semangat. Langsung saja dukungannya diberikan. Chel, liar atas. Coba untuk kabur. Masih dengan virus-nya. Langsung di-engage begitu saja. Chel. Oh no. Hampir saja merupakan pick off. Tapi Vivian. Pertukaran yang bagus. Langsung didapatkan. Bahkan ada sini yang rotasi dengan feather a-strike-nya. Vivero. Well played. 2-1. Wow. Sedangnya dapetin tambahan point kill KR seorang Vivero. Karena posisinya itu bakal jadi agak sedikit mahal. Karena challenge yang harus tumbang. Tapi kali ini dengan dua pemain yang tumbang di area atas Indonesia. Mereka lagi-lagi lihat rotasi yang gak berhenti. Dengan baksinya di tangan seorang Vivero. Ini membuat pemain-main dari tim Filipinas. Mereka terpaksa harus mengikuti tempo permainan yang dibawa oleh Filipinas. Dan Daigon mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Final tersebut sudah dilakukan. Dapatkan informasi tidak akan ada ultimate. Seselama beberapa menit ke depan untuk seorang Arlon. Yes, betul sekali. Dan dia disini juga Indonesia harus masih tetap respect ya. Karena balik lagi dari Filipinas. Team Fight Presence mereka masih besar banget dengan Final Slash dan kombonya. Bahkan Cini tertangkap. Cini tertangkap. Tapi kali ini ada satu buah wallcharts. Mencoba untuk mendapatkan satu trade. Dan itu dia. Terlalu berhasil diaman oleh tim Indonesia. Sementara trade-nya juga berjalan di Aigon tumbang. Meskipun Cini harus kehilangan nyawanya di area river-nya. Tapi Chow mencoba untuk menumbangkan Vivero kali disini. Sudah mulai terlihat di area atas. Vivero dan Vival bakal coba untuk memotong terlebih dahulu. Oke masih ada info dimana Vivero-nya ini masih belum jauh. Tapi Chow ini harus benar-benar sedempet selama Vival sih. Iya mereka beneran harus jangan memberi high and dry-nya ya. Ruang untuk bermain disini dengan ada Rainer's Appathy juga. Tapi Chow harus berhati-hati. Disana Vivero masih menunggu di dalam boost-nya. Di Aigon maju ke arah depan. Bisa langsung dipunis begitu saja. Final Slash membawa mereka balik. Oke tapi kali ini dengan satu buah Vivero asek yang lebih besar tentang AOI-nya. Tapi ternyata dari sisi lain Amoris masih bisa mundur. Flicker. Sementara Vivian bakal coba untuk menahan damage di area depannya. Chow cukup free di area belakang. Dan Vivero tumbang. Sementara masih mau lebih dari tim Indonesia. Dua pemain dari tim Filipin tumbang begitu saja. Dan Indonesia akan memberikan pressure balik kali ini di game yang keempat. Masih ada harapan untuk tim Indonesia. Sementara Final Slash sudah dibuka begitu saja. Di Aigon maju ke arah depannya. Chow! Flicker maju untuk mendapatkan kill yang ketiga. Peres pun hilang begitu saja. Indonesia bergemilang di game kita yang keempat. Balik lagi juga dengan Rainer's Appathy-nya. Ada Feather Airstrike yang dikeluarkan. Dan Indonesia menunjukkan taringnya di game yang keempat. Ini baru Indonesia. Ini dia baru ini Indonesia yang kita tahu. Item build kita bakal lihat lagi dengan 6.000 gold lead. Item power spike tentunya untuk Chels sudah terjadi. Di sini dengan nedanya BOD bersama juga dengan boots-nya. Mereka sudah menuju ke arah. Kayaknya di sini lebih ke arah. Mungkin penetration atau Melvick Rour langsung di build. Dia tidak menuju ke arah Hunter Strike dulu. Cuma Fury Hammer yang dipegang dulu. Seperti yang kita tahu dengan Beatrix-nya. Dan tentunya dengan Chini juga. Burst damage-nya sudah sangat-sangat kerasa. Bahkan juga dari frontliners untuk Indonesia. Mereka sudah sangat susah untuk ditumbangkan. Perez masih jauh banget dari Golden Staff dan DHS kombonya. Jadi ini merupakan posisi di mana Indonesia bisa continue untuk snowball. Sampai mungkin menitnya ke-11 Momocan. Oke, kita akan lihat dengan Lord yang sudah diamankan di tangan tim Indonesia. Harapan begitu besar untuk bisa mendapatkan game yang keempat. Jadi teman-teman juga yang lagi mendukung tim Indonesia. Jangan patah semangat. Kita akan memaksakan Filipin untuk bermain lagi di game yang kelima. Namun sebentar kita akan melihat bahwa Lord-nya sudah mulai berjalan ke area atas. Player Gold benar-benar dinominasi oleh 1, 2, 3, 4 pemain dari tim Indonesia. Sementara Alberto mencoba untuk menyusul dan damage dari Cel ini sudah benar-benar tidak terbendung lagi. Namun harus mulai respect juga dengan ada damage dari Diagon yang kembali menyusul. Damage yang dimiliki oleh sarang Cel. Fumieko lagi-lagi. First pick ternyata menjadi jawaban untuk tim Indonesia. Kita akan melihat Lord yang mulai digiring oleh pemain-main dari tim Indonesia. Bakal bermain lebih objektif kali ini. Sementara di area atas ini sudah tugasnya Vivel untuk mengandangi ya pemain-main dari tim Filipin. Karena sudah ada 3 laning yang akan dipusus secara bersamaan. Sementara Lord-nya kali ini bakal coba untuk masuk di area atas. Dan Fumieko menjadi garda terdepan kali ini. Pacel. Pacel mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Tapi kali ini lihat di area depan Diagon akan tumbang. Vivian masuk kali ini dengan satu bobal. Sampai kali ini kita melihat Fumieko harus mundur terlebih dahulu dengan split split. Alberto mulai datang. Namun Vivian tidak akan mudah ditumbangkan di area depannya. Sementara pemain-main dari V Indonesia mereka bakal bermain lebih respect. Karena tidak ada wave minion di area atas. Mereka akan mulai melakukan rotasi di area mid dan juga area bawah. Vivian masih dengan tugas yang sama mencoba untuk melakukan split push. Memberikan pressure di 3 lini yang bersamaan. Dan pemain-main dari Filipin mereka masih punya high ground di tangan. If kali ini pemain-main dari Indonesia mereka cukup harus disiplin aja sih. Jangan terlalu terburu-buru. Sembari menunggu lord yang kedua yang mungkin bisa jadi harapan untuk tim Indonesia Mirko. Iya. Turret pertama. Base turret pertama sudah diamankan untuk tim Indonesia. Dan biasanya dengan lord pertama. Oh dekat. Menjadi value itu cuma dengan tier 2 turretsnya. Dengan base turretnya ini sudah sangat value banget untuk tim Indonesia. Yang mereka tentunya bisa gunakan untuk mendapatkan lord berikutnya. Bahkan juga untuk invasi menuju ke arah bottom lane junglenya. Untuk kontrol gamenya. Dan balik lagi untuk stop Vivero dari mendapatkan flank. Dan sekarang kalau kita lihat Vivero masih bisa melakukan maneuver yang sangat baik ya. Menuju ke arah belakangnya. Indonesia mereka memiliki mobilitas yang sangat baik dengan adanya Vival. Mereka akan harus untuk mencari Vivero sebelum mereka menuju ke arah bawahnya. Ingat gel dan sini. Yes 4-1 dan 2-1. Kombonya masih sangat-sangat baik. Tapi kalau Vivero mendapatkan satu saja flank yang baik. Ini bisa memutarbalikan situasi. Apalagi dengan DHS yang baru saja dibuild. Sini dan Cel harus sangat-sangat berhati-hati. Cel mungkin juga dengan Reiner's Appetitnya. Harus coba untuk tembaknya ke arah belakang. Bomo Chan. Untuk membuka beberapa push yang bisa saja lagi dipegang oleh Vivero. Iya. Karena ingat Vivero ini mungkin sama seperti game sebelumnya. Tidak terlalu kelihatan impact ya di area early-nya. Tapi memasuki mid-relate game kali ini menit yang ke-12. Dimana pemain-main dari tim Indonesia mereka gak mau terlalu buying time terlalu lama. Mereka benar-benar mau untuk nilai end game secepat mungkin. Mengamankan lord mereka yang ke-2 kali ini tanpa bisa dikontes oleh pemain-main dari Filipin. Dan mau gak mau liat. Vival bakal coba untuk mencari. Dimana keberadaan dari seorang Vivero. Namun Vivero masih bisa untuk recall mundur. Melakukan defense bersama dengan pemain-main dari Filipin. Let's go Indonesia. Indonesia kamu masih bisa. Masih ada kesempatan. Dan kali ini lord yang bisa dibilang sudah diamet dengan tim Indonesia. Ini bakal jadi lord penentu Mirko. Kesempatan emas sekarang untuk Indonesia. 10.000 gold lead. Enhanced lord juga. Sudah dipegang dengan adanya beberapa senjata yang sangat baik. Feathered Airstrike untuk melakukan zoning. Bahkan juga ada Beatrix yang melakukan siege yang sangat baik. Salah satu marksman yang memiliki siege potensial terbaik. Dari sini kalau kita lihat itemnya juga. Dari Chell hampir lengkap. Tinggal satu item lagi yang dibutuhkan. Hunter Strike. Bahkan ada Melvick Road. Dan juga Hust Claws. Sustain ada. Damage ada. Dan base terat di bawah akan langsung ditargetkan. Satu, Bovivero Essek dia kalau coba dibuka terlebih dahulu di area Salancini. Sementara, oh oh Vivero. Itu benar-benar posisi yang cukup menyulitkan. Sementara kali ini. Fumi bakal coba untuk menahan di area depan. Hunter lebih dahulu bakal bermain lebih disiplin. Pemain-pemain dari Indonesia. Harusnya mereka paka. Bergerakan dari Vivero gak kelihatan. Sementara sini bakal coba untuk ngecek. Dia ngecek. Dan bahkan kali ini sudah mulai ketahuan posisi dari Vivero. Gak akan dikasih pulang. Sementara Lordnya masih mencoba untuk menahan. Dan Vivian masuk dengan satu bola wall charge. Satu bola memanipulasi bakal ditahan oleh pemain-main dari Vivero. Namun ternyata lihat. Pemain dari Indonesia mereka mau coba untuk bermain. Lebih objektif. Base-nya udah mulai terbuka. Lordnya memang sempat untuk ditahan. Tapi Chell. Bakal coba untuk memutar dan memaksakan lagi. Di game kita yang kelima. Indonesia masih bisa bergaung tentunya. Di babak Grand Final 2 sama. Ini dia Indonesia.